Halo teman-teman selamat pagi, pagi ini kita akan membagikan sedikit trik, cara dan urutan-urutan pemasangan dari selahan atau stator Honda GX160 sejenis pompa air sawah, jenset, alcon dan sejenisnya yang sudah kandung ambir seperti ini dan bercerai berai, oke kita lihat dulu satu persatu urutannya kita perkenalkan ini cover luarnya, ini cover luar ya bro, lalu ada rumah per, lalu perselah, kemudian setut dan sawutan, kemudian tambang dan selenger atau handle oke sebelumnya kami ingatkan buat kalian yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update-update terbaru video-video dari channel kami seputar otomotif dan pompa air sawah tentunya dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menemani perjalanan kami selama ini Alhamdulillah dari awal sampai seperti ini oke mari kita mulai, pertama kita siapkan dulu rumah dari perselah itu sendiri kemudian kita pasang perselahnya, coba dilihat itu tanda panah itu itu ada got atau coakan, kita pasang melingkar disini pernya kita pasang dan tahan dengan hati-hati, lalu yakin, harus yakin kita tahan jangan sampai jepat atau meletik, nanti bisa berbahaya karena jika sampai terlepas atau jepat, dikhawatirkan menghantam ke muka sepepernya itu tajam sekali bro, tetap fokus dan hati-hati oke kita putar seperti ini terus sampai benar-benar habis spiralnya seperti itu, kita percepat saja biar tidak terlalu lama nah seperti itu dan coba kalian perhatikan cawutan terakhir itu menghadap ke arah dalam sejajar dengan cawutan luar yang ada di got rumah perselah jadi kalian tidak perlu lagi bingung karena posisi cawutan luar dan dalam itu sejajar kemudian kita pasang tambang atau talis lahannya kita ikat seperti itu jangan lupa ujungnya kita runcingan dulu atau kita kecilkan pakai korek api biar nanti masuknya lebih gampang karena ini tipe talis lah yang agak besar setelah ujungnya tidak madul-madul lalu kita akan dengan mudah memasukkan tambang atau talis lahan itu ke cover atau rumah perselah perhatikan itu ada lubang ya kan masukkan dari arah dalam dan tarik keluar nah seperti itu santai saja sambil ngobrol juga bisa ini kita sambil ngobrol ngobrol masa depan tentunya nah setelah terlihat ujung dari tali kita tarik keluar nah seperti itu tarik perlahan terus tarik set nah sip nah setelah seperti itu kita tarik keluar terus dan kita putar atau lingkarkan di cover rumah perselah berlawanan arah jerum jem seperti itu berlawanan arah jerum jem dan disitu juga dekot terlihat kan kot atau top nah kita cangkolkan tambang atau talis lahan itu disitu nah seperti itu coba perhatikan kemudian kita pasang rumah perselah itu ke dalam cover dan jangan lupa juga setut setut selahan itu dipasang dulu disitu ada per kecil masukkan dulu pernya nah itu belum nyangkol itu nah ini ini harus nyangkol ya bro harus nyawut nyawut ke per yang didalam itu nah seperti itu nah membalik kita akan benarkan eh betul kan ini 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 rada sulit jangan sampai hilang ya bro per kecil itu yang ada di dalam itu kita luruskan dulu sampai benar-benar terpasang cepat dan setut bisa membalik oke setelah setutnya terpasang perhatikan cautan dari perselah menghadap ke arah dalam dan harus nyangkol di centil di dalam cover kemudian kita putar covernya berlawanan arah serum jump jangan lupa penutup setut selahan juga pasang dulu agar tidak terlepas lagi seperti itu kita kencangan dulu pakai kunci T10 setelah setut selah terpasang dengan benar dan kencang lalu kita tes apakah berfungsi normal kita putar-putar nah itu tandanya sudah berfungsi ketika bagian tengah kita putar setut selah akan keluar kemudian kita putar satu putaran saja berlawanan arah serum jump kalau memungkinkan dua putaran tapi kalau pernya sudah lemes diputar sampai dua putaran biasanya pernya terlepas atau putus tapi untuk kali ini pernya masih tergolong bagus jadi satu putaran saja sudah balik seperti itu kemudian kita lanjutkan pemasangan handle seperti tadi saya jelaskan kita pasang dengan sabar masukkan ke lubang bawah itu setelah tali selahannya masuk ke handle kita ikat dengan teknik simpul mati agar tidak terlepas lagi dan direkomendasikan untuk melumasi bagian-bagian yang bergerak atau mekanikal di dalam tali selah menggunakan fat atau minimal menggunakan oli bekas seperti itu nah oke semoga bermanfaat dan salam check it out selamat menikmati selamat menikmati